Oke, mungkin kalian semua udah pada nungguin kan buat rebuild Manchester City sesuai yang gue umumin di Komuti Post. Tapi sayangnya ada problem. Jadi problem itu gue udah update FC24 gue tapi pas udah gue update mode D itu masih belum ada update sama sekali gitu ya dan mode Viver baru kalau usah baru rilis yang versi beta terbaru ini biar kompatibel sempat update 12, itu baru kemarin jadi gue belum sempat lanjut lagi dan harus gue ulang 7 Manchester City rebuild gue jadi mau gak mau harus gue ulang lagi untung belum jauh masa musim pertama sehingga mungkin gue bakal coba kasih video buat mengisi ini jadwal upload kosong. Jadi ini dia kita bakal mulai saja konten rebuild klasik pertama kita sesuai janji gue pas beberapa bulan kemarin kan gue umumin kalau bisa aja gue bakal coba bikin konten rebuild klasik di Viva Viva lama. Dan untuk pertama kali ya buat konten rebuild klasik kita bakal langsung rebuild Manchester United di Viva 14 mungkin gue disini bakal off camera dulu karena ya mata gue ada problem ya karena saringan gue jadi makanya harus off cam dulu biar ya gak ngeganggu kalian atau mungkin biar kalian gak ikut sakit juga jadi disini rebuild MU yang kita tahu di jaman Viva 14 atau musim 2013-14 itu era ya David Moyes dan gak usah ditanya kenapa sama MU di era Moyes mereka kalau gak usah itu finish terburuk kan peringkat ke 7 kalau gak usah gak loss ke kompetisi Eropa sama sekali di musim berikutnya padahal squadnya bagus banget loh masih ada kayak Nani masih kalau gak usah mereka baru nge-sign Vela ini juga itu satu-satunya signingan mereka di musim panas terus baru winter transfernya nge-sign Juwan Mata buat depannya ada Rooney sama Van Persie ini kayak gue bakal coba pake duet striker deh 442 kayak ya yuk langsung kita mulai rebuild MU nih dan kalau gak salah ya kalau buat rebuild Viva 14 disini objektif utamanya sama masih buat menangin UCL dan kalau gak salah MU udah otomatis qualified kan ke UCL kita lihat betul tapi disini grupnya gak sesuai sama dunia asli ya karena UCL di Viva 14 gak lisensi gak kayak ya FC24 sekarang tapi grupnya ada dua Tuna polis plus sosial jadi langsung kita mulai dan justru United ponder new boss rebuild ya jadi dia kita bakal pake 2-1 rebuild karena dulu gak ada karakter customization buat manager dan bahkan mungkin yang jadi problem pas gue mau nge-sign pemain agak bingung sih mungkin gue replacing ini aja karena kayak sempet pake MBU gak waktu kita terakhir main Viva 14 jadi oke kita bakal asli replace tapi ini dia timnya jadi pasti ada Robin Van Persie di jaman Viva 14 DH masih 82 disini dan kemudian ada Nema Javidic ada Phil Jones sama Smalling yang masih muda sebenernya kalau dari kualitas back udah lumayan sih kayaknya buat life back yang perlu gue ganti dan kemudian ada Vela ini sandingan baru MU pada musim ini Louis Nani disini umur berapa ya masih 26 lah oke dan ada Jan Huzaj disini masih jadi wonder kit terbaik ya kayaknya gue coba pake pat-pat dua deh dan kayaknya gue agak sedikit rapiin squad Valencia disini juga masih ada Kagawa masih ada Hernandez bahkan masih ada oke iya isi squadnya masih bagus sih tapi perlu gue replace beberapa pemain oh bahkan punya Alexander Butner sama Wilfried Zaha juga masih ada disini ya cuman setengah musim doang ya di MBU atau mungkin satu tahun lah kehitungnya terus langsung dipinjem ke Cardiff terus baru dijual lagi ke Christopeles gak lama buat Zaha di MBU tapi jujur isi squadnya emang udah full banget gue lupa cara cek squad hub tuh kalau saya di squad report ya ada beberapa pemain MBU juga yang dipinjem kayak Angelo Hendricks kemudian Vermil ada Ryan Tunicliffe juga ini legenda FM Nick Powell dan ada BB yang harusnya dimana MBU beli Ames Rodriguez tapi mau beli BB dan kualitasi kita tau BB seperti apa kita tadi kasih budget 33 juta Pound Sterling wow oke gue bakal coba beli beberapa pemain jual beberapa pemain doang gue gak tau cara ngecek ini gimana ya buat transfer story dan lain-lain nanti gue bakal telusurin sendiri deh wah ini kenapa Rudy ditawar baru selona gue tolak aja sebenernya gue gak mau replace Rudy dulu sih karena gue bakal duetin sama Van Persie tapi kalau bisa kepikiran musim depan bakal gue coba jual kita tau kalau saya Ryan Geeks kan di akhir musim 2013-14 jadi pelatih kan jadi mungkin gue gak bakal coba ya pertahanin dia jadi mending langsung gue accept overnya good luck buat ke Inter ya dan sebelumnya tadi gue jual Rio Ferdinand ke Atletico jadi ya good luck ke sana dan disini gue bakal coba replay sebesar yang terbaik kagak mudahan kalau saya Ferdinand juga musim depannya pindah ke KPR kan dan langsung pensiun ya intinya gue disini bakal coba gantiin pemain-main yang udah berumur juga kayak tadi Patrice Efra Giggs dan bahkan Ferdinand tadi ada beberapa pemain yang nanti gue coba jual lagi terus gue ganti sama pemain yang agak mudah oke here we go boys signingan pertama kita atau pembelian pertama kita David Alaba yang umurnya masih mudah banget 21 tahun karena dia tadi udah ditawar sama Juventus jadi gue buru-buru buat beli aja deh jadi welcome to the club buat David Alaba yang gantiin Patrice Efra yang kita beli 19 juta well ternyata ada Danny Welbeck yang gue jual sama Michael Keane ini Michael Keane yang main di Everton sekarang ya yang gue jual ke Middlesbrough jadi good luck share buat dua-duanya oke gue disini jual banyak pemain cuy terutama kayak Ashley Young disini karena ternyata Winger MU udah numpuk banget kemudian ada Anderson juga ini Anderson yang dulu padahal sempat menang Golden Boy kan tapi kenapa makin-makin menurun tuh musim ke musim di MU nya dan ada Larner Cole juga pemain Akademi yang gue jual so duitnya langsung gue pake buat beli Farhan jadi welcome to the club disini buat Rafael Farhan yang akan langsung menjadi center back utama MU welcome to the club men kita beli 23 juta dari Real Madrid ya mungkin agak make sense ya maksudnya Rafael Farhan ini masih jaman dia jadi wonder kid jadi ya kita disini agak sedikit time paradox buat kedepannya dimana Farhan harusnya di 2021 baru gabung MU oh shit gue lupa ya dulu ada fitur slider transfer budget jadi gue bisa gedein gaji gue disini atau mungkin buat kurangin wage budget di budget disini dikasih mungkin gue turunin sedikit 36 ya segitu gue mungkin cukup buat beli pemain baru mungkin 1 atau 2 pemain baru oke ini dia mumpung Xabi Alonso kontrak mau habis yang sekarang bayar Leverkusen juara Bundesliga masih unbeaten juga bayarnya kita susahin aja Xabi Alonso jadi welcome to the club karena kita butuh cadangan baru sih oke ternyata Fabio ini Fabio yang kembar sama Rafael Fabio nya kembarannya gue jual ke Everton 2 juta dan disini duitnya bakal langsung gue pake untuk nge-sign Arda Turan jadi Arda Turan masih pada jamannya jauh banget nih gue kasih langsung rollnya crucial sih dan mungkin line-nya 4 tahun ke wage disini kita langsung habis total kayaknya gue bodo amat oke langsung kita sign aja Arda Turan semoga langsung diterima oke duit gue langsung habis total tapi kita langsung dapet signingan termahal kita Arda Turan welcome to the club man ini semoga YMI bisa juara UCL dan itu dia saya dengan terakhir kita well masih ada budget sebenarnya 2 juta sih mungkin gue pake buat nanti perpanjang kontrak pemain mungkin atau apa gue simpan dulu aja disini dan ini buat squadnya sih jadi kalau buat sementara karena kita disini pakai 442 holding kan ini tetep main di left mid tapi gue bakal coba ubah Arda Turan di kanan meskipun ada Valencia tapi kayaknya gue kepikiran Valencia musim depan gue jual kayaknya itu aja sih tapi buat sebentar jadi pemain cadangan dulu disini squad udah lumayan komplit 3 Xabi Alonso gue pindahin ini gantiin Vela ini dulu deh ya sayangnya disini Vela ini harus turun jadi CDM cadangan kita karena disini kita emang agak sedikit krisis CDM sih mungkin gue gantiin sebenernya agak awal bisa jadi CDM cuma dia pure main di CAM sih mungkin gantiin dulu Jan Wizards oke itu dia jadi full squad udah komplit dan semoga aja bisa bersaing di pucal dengan mudah sih ya gue baru sadari kalau misalnya disini Phil Jones masih jadi back kanan jadi ya kita pertahanin Phil Jones karena dulu memang bagus banget sih jadi back kanan jadi disini MU di bursa transfer musim panas beli 4 pemain harganya 78 juta totalnya dan 24 juta untuk pemain yang keluar tadi kayak Drew Ferdinand, Giggs, Evra, Wilkin, Welbeck, Ashley Young siapa lagi banyak pokoknya Anderson itu dia yang kita jual rekor transfer ada turun 30 juta dan ada Ravarane juga menjadi top 3 pemain termahal juga di bursa transfer ini yuk langsung kita lanjut aja ke depan dan kita lihat buat perjualan MU di UCL apa kabar? atau di ECC oke gue lupa dulu karir buat FIFA 14 agak realistis sih jadi kalau misalnya pemain enggak betah ada trades homesick dan disini nama aja Fidik dia minta apa yang dijual karena homesick itu moral homesick jadi kadang tuh bisa berubah sih gimana gak tau ya gue tawar ke barisona 6,5 juta deh kalau misalnya gak mau yaudah lah kalau misalnya mau yaudah gak apa-apa dan ada fitur kalau misalnya kita bisa nge-request ini nge-request budget tambahan jadi ya diterima juga ternyata dikasih 5,1 juta not bad dan tentunya disini kayak emang aja Fidik diterima barisona 65 juta dan ada Johnny Evans ditawar sama Fulham jangan Johnny Evans masih kepake disini dan itu dia Fidik resmi kejual ke barisona 6,5 juta good luck disana good luck disana captain kita dan harus gue ganti sama center back baru sih jadi total kita dikasih budget dari hasil jual Fidik dan dari kita request budget tambahan 23 juta untuk kita habiskan sebenernya ini gue bisa atur weekly budgetnya oke ya dikasih budget 33 juta kalau misalnya gue atur slider budgetnya emm well gue bakal coba tulis center backnya dulu diinjar MU banget gitu oke ini dia saatnya kita sign back baru Mats Hummels ini dulu incarannya pas jaman Luis Van Hal kayaknya masuk budgetnya abis kita cibatnya 3 juta jadi welcome to the club disini buat Mats Hummels untuk menggantikan emma Javidic kita disini cuman nge-sign Hummels doang yang harganya 29,5 juta dan masuk top deals di bursa transfer musim di gini nih buat ngganti emma Javidic yang bina ke Barcelona habaya ke Chelsea gundogan ke Atletico dan ada Leighton Bates ke Real Madrid Garai ke Udinese disitu dan ini buat kondisi squad ternyata banyak banget injuri terutama kayak Robin Van Persie tadi ada tuh Nani tadi kayak baru sembuh dan Alonso kenapa jadi kapten disini agar random kita bakal cek dulu buat UCA apa kabar ya oke kita disini juara grup kalah 2 kali Dortmund juga lolos dan kita bakal langsung liat dulu buat Rav 16 disini sistem masih kayak table sama Rav 16 atau mungkin buat knockout terangnya dipisah dan sistemnya masih pohon kayak gini MU ketemu sama Atletico buat di Rav 16 bentar di 2013-14 tuh mereka kalah sama Munchen gak sih gue inget ya pokoknya kalah sama Munchen di quarter final terus semifinalnya Munchen lawan Madrid itu yang gue mungkin inget banget momen itu gitu baru selama kita mau Galatasaray Rabadri sama Schalke kok saya bentar Galatasaray atau Schalke gue lupa tapi ya ini agak realistis sih buat segi Rav 16 ya jadi langsung kita mulai saja untuk mulai lawan Atletico di babak 6 besar jujur kalau buat player growth dulu susah banget buat naik overall jadi kalau bisa form lu naik terus itu pemain lu terjamin buat naik overall Alaba sama Farane dan David susah banget buat naik overall karena kebobolan terus kayak gitu oke Rav 16 langsung kita ketemu dan ini ada Arda Turan yang ketemu mantan klubnya Atletico Madrid kalau lihat dulu ya Atletico tadi punya gundogan oh iya kalau dulu bisa kelihatan siapa yang injuri dan dapat suspension ada Filipe Lewis dapat kartu merah di Wukos lagi injuri kalau Sofal kalau udah pindah ke Monaco jadi harus aman gitu dan sistemnya kalau dulu si matchnya ini per detik dilihatnya atau per menit dan ini buat skuada mereka sih lumayan cukup kuat kalau bisa kita lihat Kurto masih menjadi pemain pinjeman Chelsea disini Farane yang ngegolein nice dan oh dibalas sama Cristiano Rodriguez satu sama ini mainlah langsung di Vicente Calderonnya dulu dan Arda Turan golein ke gawang mantan nice kita lihat ayo skip dan cuman kartu kuning dari Farane gol dari Arda Turan dan Rafael Varane kita langsung lanjut buat main di second leg di Old Trafford are you kidding baru aja dibeli enggak semua susunin juri rugi banget gue oke gue gak tau ya buat Matsumos disini injuri berapa bulan gue cek dulu beli injuri 6 minggu doang berarti 1,5 minggu yang dimana disini gue bakal coba ganti Matsumos padahal formnya lagi naik ya Johnny Evans aja yang turun dan kemudian tadi ada injuri lagi kayak Phil Jones mungkin Matsumos harus gue turunin oke kita opsi back disini cuman ya injuri semua gila yaudah gue bawa vela ini aja nih bangun cadangan gila baru dibeli humal susunin juri gak worth it banget oke langsung kita mulai sesuai buat lawan Atletico Madrid kita mulai langsung si match ya dan ini main langsung di Old Trafford agregat terus satu sama di posta masih belum sembuh jadi good ini opsi yang bagus buat kita kita mainnya gak full team ya tapi langsung bobolan sama Leandro Damiau oh dibobol balik sama Varane nice oke lanjut lanjut terserah yang golin Iniesta ya kita bisa lihat pertandingan sebelah juga siapa yang ngegolin boboi extra time ini ini gak tau juga ya Miranda dapet kartu oh warneturan golin lagi gila come on come on ayo lolos kita please oke belum ada yang ngegolin lagi habis waktunya yes lolos kita quarter final 2-1 dan kita langsung liat yang lawan kita di quarter final UCL atau European Champions Cup siapa oke ternyata habis lawan Atletico langsung quarter final UCL ketemu langsung sama Barcelona main di home kita gue kira tadi ada pertandingan Premier League squad kayak udah pada ready langsung kita turunin aja si match oh iya kita ketemu sama Vidic lagi ya gue tadi baru liat beritanya oke kita main di Ultrafort untuk UCL quarter final first league oh mereka punya Jermain Lanz dan ada siapa lagi tuh oh iya masih punya Alexong mereka dan kita bakal asli liat disini masih ketinggalan 1 goal dari Messi Sergio Busqued injuri masih tertinggal 1 goal tapi ada kemungkinan di Saramontada tapi mainnya di Kamdu langsung kita buktikan saja oke stamina pemain belum full sih tapi ya dengan pemain seadanya idis buat idis langsung kita mulai sejak quarter final di Kamdu tapi Sergio Busqued ternyata injuri lama tuh gambarnya ambulans yang tadi sebelum plaster doang oke please jangan kebobolan dan semoga kita bisa comeback disini agak tegang sih kalau bisa kita ngeliatinnya si match si matchnya per menit gitu diliatin ada kemungkinan kita masih bisa lolos cuma gak tau juga oh Pedro ngegoolin damn no kita kalah di quarter final sepertinya ada aturan please bikin 1 goal lagi tapi ada goal tandang kan oke jadi gak mungkin buat lolos oh come on kalah kita di quarter final ya langsung itu baris launa gitu lawannya susah semua oke belum waktunya sih squad kita masih mid banget di musim pertama ini lanjut season kedua oh my god ini title race-nya sengit banget sih dari MU Chelsea sama City udah kayak Liverpool Arsenal sama City aja di musim ini kita kalau cuma 3 kali doang draw 10 kali kita beda 1 poin masing-masing dari Chelsea dan City sama Arsenal jauh banget tapi ini dia jadi 4 tim yang lolos ke UCL Arsenal harus lewat jalur playoff pada jamannya harus lewat jalur playoff kan kalau yang pernikahan 4 dan ada Spurs yang disini loss ke Europa League Liverpool lossnya ke Europa League juga tapi lewat jogger playoff disini buat competing shield kita juara nice final lawan Wigan karena Wigan musim sebelumnya juara FA Cup di relive dan FA Cup oh FA Cup kita juga juara lewat adu penalti lawan Chelsea disini nice tapi saya capital 1 cup harus lewat adu penalti lagi cuman kita kalah sama Chelsea oh Madrid yang juara ini ya UCL dan semifinal mereka L klasiko cuy dan City disini kita sebuah bayern bayern langsung bantai 1-3 buat finalnya dan wabat Europa League adalah Spurs wow Spurs bisa dijuara nih dan ada FIFA World Cup disini cuman sayangnya timnya gak lisensi disini dan timnya dikit oke jadi 3 piala not bad dan kita masuk quarter final UCL yang dimana dikasih budget berapa nih kita buat musim depan ini FA Cup kalau buat Premier League mana nih Premier League 13 juta doang buset kita bakal asli liat dulu buat squad ranking atau report gue lupa kalau squad ranking Robin Van Persie nomor 1 sih dan kemudian ada Wayne Rooney dan ada Shinji Kawakawa kelima kalau dia jarang main loh oh berarti ini ya harus gue cek di squad report ya soalnya disini gak ada squad HP jadi agak bingung juga ya kita gak bisa nge-sort top scorer kah ya gak bisa dan bahkan pemain loannya dulu gak bisa diliatin penampilannya kayak gimana gitu tapi kalau buat Makeda disini dia main 6x nyetak 2 gol luar biasa bahkan di uc bisa ngegulin deh dan tadi kita bakal suliat kagawa nih kagawa cuma main 20x total 35x nyetak 3 gol dan 5 asis Robin Van Persie jelas di top scorer salah bahkan win Rooney ya top scorer oh Van Persie tuh karena injuri jadi dia mainnya cuma 44x tapi Rooney disini 58 pertandingan Arda Turan disini juga not bad ada Nani juga ada Michael Carrick Shabby Alonso cuma main 27x dan ada David Alaba main hampir seluruh pertandingan tapi dia gak naik overall gue bingung kenapa Paran juga nge-naik overall ada apa ini bahkan cuma Phil Johnson nge-naik overall ya ini agak random sih tapi itu dia jadi kita bakal langsung lanjutnya ke season kedua oke disini gue baru tau loh kalau bisa Balon d'Or diumumnya ini di akhir musim banget jadi ini Rooney yang menang player of the year terus major of the seasonnya kita ya jadi kalau sekarang kan di bulan November atau Oktober kan buat Balon d'Or nah kalau bisa ya dulu ini di akhir musim ya mungkin di bulan Juni gitu agak unik oke gue bakal bakal langsung end of season aja tadi sempet nge-crash jadi gue harap ini pake crack baru aman please karena gue perlu download crack lagi perlu nyari lagi di Youtube dan semoga bisa selesai sih please jangan nge-crash come on meanwhile oh yes gak nge-crash dan kita langsung mulai musim kedua ya ini gue incer Ramos cuman gue gak tau duitnya cukup atau gak ya oh for god sake Robin van versi baru aja musim memulai injuri anjir puset deh season budget disekasi cuma 31 juta doang wow gak begitu banyak yang perlu kita habiskan disini tapi kondisi sekuat mungkin gue kayak perlu jual beberapa pemain kayaknya dan kayak beli pemain secukupnya gitu aja sebenernya jujur cleverly kan dia bisa main di CDM tapi kenapa dia jarang main apalagi moralnya unhappy karena gue gak mainin efek posisinya gak cocok sama formasi gue ketiga beri langsung gue jual mungkin gue naikin jadi 12,5 juta semoga diterima oke ini realistis banget deh padahal kita tau ya Kak Gawa kan dia di akhir musim DM emang ini kan dia mainnya lumayan bagus tapi sering injuri gak kepake juga efek mungkin posisi apalagi Jan Uzaj lebih bersinar tapi realistis sih karena dia gak kepake ditawar lagi sama Dortmund gue mungkin tawar seharga asli dia 13,5 juta ya gue disini bakal coba buang pemain yang kurang kepake sih what? ah oke Tom Cleverly gak jadi ke Inter dan Kak Gawa juga gak jadi dibina ke Dortmund karena kemahalan dan ada Antonio Valencia yang tadi gue tawar gue lupa kemana kalau gak usah ke Spurs deh dan katanya deal oke good luck disana oke Shinji Kagawa dapat tawaran lagi disini tapi dari Spurs juga why? kalau Spurs mungkin gue agak mahlin dikit dari 12 juta nih top kayak kontrakmu abis deh gak buat Kagawa mungkin deh tapi kenapa ditawarnya murah buat apa emang dia gak kepake kayaknya oke time paradox lagi deh gue langsung ke side look show buat jadi left back cadangan jadi welcome to the club yang harganya cuma 3,5 juta dari solter oke ini dia fun versi resmi gue jual yang dimana disini kita jual ke Bayern 21,5 juta penggantinya disini gue bakal langsung nge-sign Neymar Junior karena budgetnya kita ternyata pas-pasan buat beli Neymar jadi dia kita beli 55 juta dari Barcelona yang akan menjadi striker utama duetin sama Wayne Rooney jadi welcome to the club buat Neymar dan signing yang terakhir kita karena CDM ternyata isi udah tua semua pemainnya dan udah pada ngedrop overall Caby Alonso juga bahkan ber82 overallnya dari 85 di musim sebelumnya kita sign wonderkid Marco Verratti ya pada zamannya Verratti wonderkid cuy dan kita sign tadi 24 juta overall berapa ya buat Verratti Verratti akan menjadi sign yang terakhir kita mana tadi Verratti 83 oke not bad dan kita beli Neymar sama Verratti jadi complete squad ya sama Luke Shaw tadi tinggal kita pulangin halaba aja semoga potensial bisa ngeglitch jadi disini MU cuma beli 3 pemain dan jual tadi kayak Van Persie Kagawa Valencia Ben Amos ya beberapa pemain muda gue jual pokoknya paling mahal kita ngejual Van Persie tadi ke Muncum 21,5 juta dan tadi beli Verratti dari PSG murah cuma 24 juta doang dan ada Neymar yang kita beli 55 juta record transfer jadi squad kayaknya harusnya udah lumayan bagus sih disini mungkin gue bakal coba atur lagi Hernandez gue tuker menemar dan mungkin Fletcher gue ganti sama Verratti Xabi Alonso mungkin ya langsung gue jadiin starting disini kalau buat squad udah bagus sih cuman gue gak tau buat kedepannya perkembangannya seperti apa itu yang bakal gue coba buktiin kita bakal lihat dulu buat grup ini ya ECC atau UCL oke ini grup kita ada Valencia Wolfsburg sama Rubin Kazan oh ini dulu Wolfsburg Rubin Kazan Valencia timnya cukup OP sih ya kita gak tau deh ya so kita bakal langsung skipnya ke pertahan musim gue bakal coba perpanjang kontrak-kontrak pemain kayak Rooney dan mungkin yang kontrak udah mau habis bakal langsung gue coba perpanjang yuk langsung kita lanjut ke pertahan musim oke unbeaten di grup UCL kita Valencia juga lost score of 16 Wolfsburg ke Europe balik dan Rubin Kazan jadi lumbung gol oke kita disini kalau buat pohon apa kelas band atau mungkin pohon buat knockout stage kita ketemu sama Atlantic call lagi loh dan kemungkinan kita buat ketemu sama PSG atau gue bayar muncet oke kita bakal mulai first leg main di kalau saya di ultra 4 dulu deh oh enggak kita main di Vicente Calderon aduh Deheya injuri lagi Alonso mungkin gue ganti dulu aja deh ya Alonso faktor umur jadi gampang capek kayaknya sekarang udah ngedrop banget overall di 81 disini mungkin gue ganti sama Vela ini udah ngedrop overall Deheya sih belum 100% buat fit sih jadi ya agak sedikit buat paksain oke langsung aja kita keplay saja buat first legnya pokoknya kita lolos lagi seperti musim sebelumnya Arda Turan Golin Faran Golin dan Rooney Golin oke ada jaminan 2 gol dan kita langsung lanjut buat main di ultra 4 untuk second leg kita what the oh my god injurnya banyak banget ini oh iya dulu emang pada jawabannya sih gampang banget injuri pemain-main kita oh tapi Verratti disini udah 84 naik aku gak tau dia injuri berapa lama oke Shabby bakal langsung kembali untung ada Javier Hernandez ini oke Verratti harus gue cadangin dulu mungkin gue ganti sama ya bubobo Zaha sama ini aja buat aman buat jaga-jaga dan mungkin gue ganti sama Kerry dan Ruzach udah naik overall juga gue kaget oke kita bakal susi match udah ada jaminan 2 gol semoga kita quarter final lolos dan bisa lolos lagi ke semi final oke kita lihat langsung hasilnya 1-0 doang gol dari Javier Hernandez dan lolos quarter final langsung kita lihat dia lawan siapa nih alah kelewat anjir oh iya first legnya tadi gue keskip lewat kalender kan jadi yaudah udah satu sama tiga langsung main di UMNO bentar ini agak lucu sih kenapa quarter final sama Ralf 16 ketemu lawan yang sama di musim sebelumnya dan sekarang quarter final ketemu sama Barcelona lagi squad kita di sini kayaknya masih pincang sih ya Rune sama ya Rune sama Ferrati masih injuri tuh oke jadi dengan squad seadanya tapi bentar Alaba kenapa format itu main naik ya dan dia masih belum bisa naik overall sama kayak De Gea ya kalau back doang kayaknya susah buat naik overall deh itu agak bingung sih oke kita bakal langsung mulai dan lihat hasil score ya ya Neymar ketemu sama mantan klubnya pokoknya kita bisa menang dan mudah dan Turan di sini bisa ngegolein nice di menit ketujuh oh iya kita lupa Bayern punya fanfare sih karena kita jual dan itu ada buktinya ngegolein masih satu sama jadi agregat sejauh ini masih 1-2 pokoknya gak dibales Zaha kenapa gantiin Xabi Alonso Johnny Evans sesuai injuri ya ini banyak banget yang injuri Neymar malah miss penalty dan lolos kita ke semifinal pada akhirnya nice 1-2 buat agregatnya berkat goal dari Arda Turan doang pertanyaan agak boring sih tapi kenapa Evans harus injuri damn it oke ketemu sama Manchester City loh derby Manchester di semifinal UCL masih ada Bayern München juga udah main lawan Juventus dan kemudian oh Madrid ketemu sama City tunjuknya agregatnya 4 sama juga kayak di real life kebetulan banget oke kita mungkin langsung mulai saja for God's sake man please kenapa harus ada injuri sih kesel banget gue aduh sekarang Neymar lagi pemain penting nah udah ini mah gak bakal lolos kita nyebelin banget sih ya gila injuri terus gue ganti siapa deh gue paksain Zaha aja udah main deh ya Zaha gantiin Neymar ya Rooney masih injuri Neymar masih Neymar malah injuri gue juga gak tau berapa lama gila kita squad makin pinjang Leverly gue bawa aja deh ke cadangan gila deh gue liat dulu bentar Neymar injuri berapa lama Returns from injury oke 2 minggu doang sih harusnya second leg udah bisa main deh ini nyebelin banget deh digit-digit injuri digit-digit injuri sama kayak Van Persie kasusnya di musim sebelumnya makanya gue jual dan ternyata gampang banget buat injuri bentar ini kenapa skuadnya City kok rotasi mainin mereka ya gue bingung kenapa mereka gak kayak skuad rotasi kalau jualin last squad aja bahkan udah mainin sama siapa aja tuh Kwideti John Kwideti sama squad Sinclair mainin loh tapi mau satu sama dan digualin sama Pundit Mica Richards yo lanjut second leg semoga Neymar udah sembuh sama Rooney juga second leg langsung lawan Manchester City agregat masih satu sama dan disini Rooney udah sembuh sih cuman masih plaster gitu buat statusnya jadi agak kita paksain Neymar masih injuri ternyata jadi squad masih pinjang tapi City juga masih pinjang masih ada Leskot yang kartu merah dan Ture ya ya Ture pemain penting mereka yang masih injuri Rooney ya cedera tapi ngulin loh nice 1-0 unggul agregat 1-2 nani ngulin yes 0-2 lanjut dan 1-3 lolos kita ke final akhirnya wow bahkan Angelo Hendricks itu ya striker Chile ya dulu andalan MU buat di karir buat akhirnya ngegoldin juga Nasri goldin kompani dapet kartu merah lanjut kita main di final gak tau lawan siapa nih well shit udah buat final UCL Arda Turan pemain penting kita cedera 3 bulan kita gak bisa menjauh dari injuri cuy jadi impossible oke jadi disini kita lihat dulu buat piala-piala yang dimenangin tapi buat final Champions League nya ketemu sama Bayern karena mereka menang aggregate lawan Juventus 3-1 berarti second legnya 0-0 oh Liverpool bahkan disini final lawan Dortmund buat Europa League MU disini back to back buat juara Barclays Premier League atau BPL dulu juara kedua adalah Spurs kita beda 3 poin doang ya kalau di sim match disini emang agak apa ya agak lebih realistis tapi yang lebih nyebelin kalau bisa di sim match atau sim kalender gampang buat injuri pemain-mainnya Manchester City malah kelima berarti mereka main di Europa League musim depan Chelsea ke-6 Newcastle ke-7 Newcastle dulu emang squadnya jago banget ada Loic Remy gue inget competition kita juga juara lewat adu penalti lawan Chelsea dan oh FA Cup final lawan Spurs kita juara juga bahkan Carabao Cup kenapa harus ketemu sama Chelsea lagi di finalnya tapi kita juara sekarang nice jadi kemungkinan kita buat juarain tribal Madrid yang juara ini kalau nggak salah Super Cup ya ya UEFA Super Cup oke kita bakal mulai buat lawan Bayern Arda Turan injuri jadi gue bakal mainin antara Jan Wizzac atau mungkin Zaha buat squad report kita lihat dulu disini kayak buat oh Phil Jones bisa naik overall yang gue heran ya nih kayak Varane Hummels dan Alaba pemain baru kita beli itu nggak bisa naik overall sama sekali kecuali striker mungkin atau kalau Ferrati disini ya gue juga nggak tau tadi udah plus 1 mau turun lagi gara-gara injuri Nani Arda Turan saya ngeinjuri tapi dia kontribusi gol lumayan Neymar disini cuma nyetak 14 gol dari 45 pertandingan Wendruni ya seperti biasa jadi top scorer dan kemudian Darren Fletcher siapa lagi nih ya Nusa juga not bad Zaha juga disini lebih sering tampil karena ya Neymar sama Nani injuri awal-awal musim dan Luke Shaw bahkan disini sering main sih dia yang gue agak aneh ini nih pemain yang kita beli itu nggak aneh overall potensialnya cuma jalannya naik sekali doang gitu kayak Neymar Arda Turan cuma naik satu overall doang gitu buat ranking disini Neymar ternyata dan ada Arda Turan peringkat ketiga Cikarito sebagai super sub menjadi pemain top keempat dan ada Max Hummels juga top kelima ya gue heran banget Hummels kenapa nggak naik overall yuk langsung kita mulai disini play match tapi oh iya gue harus ganti dari sini nggak salah tar 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 nah kita akan masuk turun ke pertandingan harusnya ya disuruh diganti sebelum pertandingan masuk kita bakal mainin oh ada BB juga disini Zaha aja deh gue bawa Zaha dan kemudian gue bangku cadangan gue lengkapin dulu ya disini gue bakal bawa Hernandez ke oh Vela ini apa Vela ini main turun dulu ya Vela ini turun dulu aja deh takutnya Alonso gue udah nggak bisa lari takutnya gitu ya kayaknya udah lumayan sih squad yang gue bawa disini buat cadangannya dan squad komplit minus Arda Turandol oke kita bakal langsung mulai disini buat lawan Bayer Munchen yang dimana gue bentar ini itu Robben ya itu Robben aneh banget kenapa ke baju home oh iya dulu ada baju klasik buat Munchen ya mungkin ya Munchen pakai way jadi gue gak peduli dan disini gue main pakai profesional karena dulu Viva 14 gameplaynya susah banget susah banget dan well kita bakal langsung main di di home ground ya wajar sih gue pakai baju home tapi kenapa harus di home ground kita deh dan stadionnya gak bisa diganti lagi ya kita main pakai profesional deh karena ini susah banget asli gameplaynya langsung kita mulai gue gak tau ini oke komentator kayaknya udah jalan dan harusnya desktop audio gue udah jalan ya gue harus pakai settingan audio yang lain juga gitu gak tau kenapa tapi ini dia kita main di ultrafort buat finalnya dan ini buat squadnya gue liat David Alaba disitu udah real face Farhan udah real face Neymar gak usah ditanya lagi kalau gak saya gabung oh gak dari jaman santos dia real face tapi ini dia buat Neymar Javi Martinez juga disini itu bajunya Bayern klasik banget yang away gue inget banget ini buat squad Bayern ada Mario Mandzukic gak mainin Van Persie langsung di cadangan ada Thomas Muller ini buat line up fullnya gue kangen banget sama broadcast package Ribery masih ada ya squadnya masih pakai squad asli ya kecuali ada Van Persie David Alaba Alaba lu dipasang di wing gak 15 goal dari semua kompetisi jadi pemain bintang di squad kita ini tuh gak aneh oh shit kamera oke oke kameranya gak nyaman team settings kamera tele broadcast udah bener oke oke ini dia gue gak tau ini aman tapi anyways langsung kita pula let's go boss dan ini pertama kali gue main di 14 14 lagi setelah sekian lama oke baru aja mulai masuk buat tackle harusnya Neymar kasih nomor 7 tadi gue salah oke balikin lagi ke Ribery ternyata yang dapet oh iya Vela ini disini tinggi banget lupa gue kalau misalnya Vela ini setinggi kayak pohon jalan anjir oke let's go oh come on lari gue oke Vela ini nice ini ada Nani proper dulu Phil Jones gue gak tau ini mainnya ada overlapping atau enggak tapi Phil Jones kan dulu lebih sering main defense berarti ini ada Wilfried Zaha di sini Zaha lumayan sukses ya bisa gue gak kayak real life di Manchester United oh oke nice alaba it's owner Rafi nya Brazil oh my god pressing terus come on come on Neymar oh ayo lari Neymar bagus banget ada bolanya offside dulu ternyata ke hitungnya nice ayo Neymar cari Rooney Rooney cari Vela ini tapi gak punya space dapet Louis Nani oh masuk ke belakang Raffi nya gila nice Ferrati offside deh offside oh nice refill Jones Louis Nani lahin begin Bill Jones maju go dari Phil Jones tiba-tiba maju wah buset selebrasi sujud gue lupa pencetan tapi asal pencet dan ternyata gue inget tombolnya apa sekarang gila itu bolong banget Phil Jones gak ada yang nyangka gitu lawyer sampe blunder gitu dan itu udah auto goal sih kalo bisa dapet sama Nani harusnya udah goal tapi nice goal dari Phil Jones segit what the hell man itu goal hockey sih sebenernya nice 0-1 nice Ferrati oh nice Rooney Rooney 2-0 langsung kebuka bacelahnya famous gila-gila itu pergerakan luar biasa dari Ferrati bahkan Ferrati aja real face baru tau gue apa karena partner ya PSG emang partner jaman hiva 13 atau 14 nice 0-2 gue gak tau profesi gak gak gue world class gak bisa jadi gue bisa profesional dolar oke Rooney oh masih ada buateng buateng dulu OP banget soalnya now Ribery now Bastian Schweinsteiger what the hell oh no os oke oke dapet eh boleh lepas what os os jaga-jaga please 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 os Roben okey Roben onsu untuk syutingan masih ke save nice bolanya malah lepas tadi hummels oi oke kita off time 0-2 tapi not bad lahir hampir ada perlawanan gila 3 menit langsung goal-goal gitu nice lanjut lanjut itu goalnya goalnya Phil Jones juga nyangka gue let's go second half mulai kickoff dari MU langsung 2 goal oke di sini kalau watch shootingan emang agak sulit terus kebun kita udah nyerang lumayan sering Vela ini masih ke save sama Noyer tapi good shot corner Zaha langsung cari Vela ini tidak mungkin Rati langsung shooting ya susah banget long shot ini emang agak hokey-hokeyan tapi dulu gue inget buat caranya buat long shot gimana oke gue munculin balik facecam oke facecam kembali nih buat kalian pengen fokus dengan melihat reaksi gue dengan main game 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 yang cukup lama 15 goal dari semua kompetisi dengan goal ini kayaknya gue curiga alaba dipasang winger deh mungkin balikin oke balikin good ada Ribery Varane ada crossing dong oh no wow oke last defending dari Hummels oke Neymar Junior oh go 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 Luznani dapet oh ada Ribery ada Neymar di tengah ya itu kan Neymar mainnya terolah center oke agar rusuh juga itu dari Becken Munchen crossing sehingga kejauhan pak gue mau nyari mencari Vela ini disitu gue jelas banget kebuka tadi ada pohon berjalan soalnya oh ya dulu first touch kontrolnya ini ya aku banget mau AI mau player oh sekarang kan ya first touchnya gampang banget oke nani nani oh langsung di body seperti Ribery Ribery jadi defense ini Neymar nice oh oh ini ada Zaha Zaha kuas oh keblok oh come on oh Ribery tackle lagi sama Phil Jones gila Ribery dikantongin sama Phil Jones itu kata-kata yang mungkin gak akan terjadi oke dari pohon berjalan setelah ini oh kalah gocek ternyata tadi Abi Martinez dicari Neymar ini udah lumayan susah buat ngelewatin oh no oh nice gerasa gerusuk gue bentar kenapa controller gue mati tadi bahkan gue harus pake mouse mainnya what the fuck oke udah kembali tadi controller gue mati anjir tadi apa-apaan oke udah normal sekarang itu gak tau tadi nge-bug ya oke gue mau ganti pemain tadi controller gue tiba-tiba mati let's see gue bawa Januza aja mungkin ya gantiin Zaha Xabi gue bawa gantiin mungkin Vela ini Vela ini capek banget sama Verratti mungkin gue masukin Cleverly Cleverly dulu bagus banget oke Vela ini ini sang map of the match mungkin versi gue arah lore akan langsung gue ganti oke Vela ini langsung kita gantiin sama Xabi Alonso Daniel Cleverly masuk dan ada Adnan Yonuzac juga masuk oke 0-2 tapi di second half belum ada goal sama sekali player ada perlawanan tadi oh Van Persie masukin duetin sama Robin oke wow Yonuzac gak dapet oh smuler oh oke gak dapet juga oke 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 lagi Filiplam Martinez oh di tackle balik sama Cleverly nice ini gue cari dulu ke Usna nih oh oh tengah dulu Shabia Alonso ada Neymar oh shooting langsung oh masuk dari Neymar Junior oh my god malas wujud asal pencet tapi ya itu selebrasi yang terjamin nice Neymar gak nyangka banget gue ya soalnya itu shooting agak ngaco soalnya liat dia udah kehilangan kendali buat Neymar udah kehilangan ini keseimbangan bahkan nice juga kosong kayak profesional kegampangan deh tapi gak waktu itu gue world class aja udah kesusahan pas yang main gameplay kemarin ayayay oh oh gue kira kebobolan ya gagal dari Van Persie terhadap harus udah habis 3-0 kita bantai Munchen di final tuh lepas kenapa lagi Van Persie muter-muter tadi nice ayo masih ada chance 4-0 gak Neymar Junior dari Kuing ada Luis Nani betul oke gue terlalu maksa tapi bisa masuk ke pojokan sana harusnya iyo lu ngapain Cleverly tapi well 3-0 dari dia buat konten rebuild klasik pertama kita dengan Manchester United sukses berjalan 2 musim doang gue pengen lanjut 3 musim tapi tak betul kelamaan dan gue udah record udah lama banget jadi ya udah gak tahan juga 2 musim cukup lah ya tapi kalau bisa enjoy dikari konten rebuild klasik ini jangan lupa juga buat like subscribe dan mungkin share ke teman-teman kalian mungkin kasih saran juga tim rebuild yang eh tim lama yang akan gue coba rebuild di berikut-berikutnya apa nih mungkin masuk ke shortlist gue ada Swansea Queen Park Rangers dan ada Anzima Kacala yang gue pikirin gitu sih tapi kalau bisa kalian udah join members juga ini nama-nama kalian besok mungkin baru gue coba perbaruin tier level members dan lain-lainnya jadi ya selamat bergabung yang baru gabung juga mungkin segitu aja dulu aja gue gak tau ada trofi celebration atau enggak atau cuman ya petasan dan pemain lagi Celebration Zero ya langsung gue tutup dulu aja disini jadi oh see you next video oh ini baru ada Celebration Biala ya jadi well see you next video take care and goodbye bye 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 bye